Pendekar Binal Jilid 10. Tidak lemah juga ginkangnya, cuma tenaganya yang kurang, seperti kelelahan lantaran sudah berlari-lari setian hari tanpa berhenti dan seperti juga sudah beberapa hari tidak makan. Tidak jelek pula wajahnya, hanya hidungnya yang besar membetet itu saja yang membuat orang jemuh bila melihatnya. Pakainya sebenarnya sangat perlente, bahkan jelas dibuat oleh ahli jahit terkemuka, tapi kini kain bajunya sudah compang camping, kotor dan bau. Karena hawa panas, butiran keringat tampak berketes-ketes dari dahinya menurun melalui hidungnya yang membetet itu terus masuk mulutnya. Tapi dia sama sekali tidak ambil pusing. Baru setelah melihat tulisan oke jen kok ditugu perbatasan itulah orang itu tampak menghela nafas lega. Namun larinya bertambah cepat dan langsung menelusuri jalan berbatu lici itu. Genting rumah gemerlapan karena cahaya matahari yang benderang, pintu dan jendela setiap perumah sama tertutup, tidak nampak seorang pun dan tidak terdengar sesuatu suara. Agaknya orang itu pun merasa heran, dia celingukan ke sana dan ke sini, dengan was-was dan kebat kebit ia melangkah ke depan, ia tidak lari lagi seperti tadi. Mungkin dia ingin berseru memanggil, tapi tidak berani. Pada saat itulah, tiba-tiba di bawah umper rumah sebelah kiri sana ada orang menegurnya dengan perlahan, Hei! Meski suara itu tidak keras, tapi cukup membuat orang itu berjingkat kaget, mukanya yang memang pucat menjadi semakin pucat. Ibarat burung yang sudah kapok mendengar suara jepretan, biarpun suara keresek perlahan saja akan membuatnya takut. Ketika ia berpaling ke sana, terlihatlah di bawah umper yang terduh sana ada sebuah bangku bambu, seorang anak muda berusia 13-14 tampak berbaring miring dengan metu setengah terpejam. Badan bagian atas anak muda itu telanjang, jelas kelihatan tubuhnya penuh bekas luka, goresan bekas luka itu malang melintang entah betapa banyaknya. Sebuah codet yang paling berkesan adalah di mukanya, codet itu menyelang dari ujung mata hingga hampir mencapai ujung mulut. Rambut anak muda itu pun tidak tersisir, hanya diikat begitu saja bagian atas. Dengan kemalas-malasan dia selonjor di bangku bambu itu seakan-akan dunia ini amruk juga bukan urusannya. Anak muda itu seakan-akan loyo bagai kakek-kakek, tapi sorot matanya memancarkan sinari yang bersifat binal, nakal, sehingga tampaknya juga seperti anak kecil saja. Tapi entah mengapa anak muda yang tubuhnya penuh bekas luka, binal dan kemalas-malasan ini ternyata mempunyai daya tarik yang sangat kuat. Lebih-lebih wajahnya, meski ada codet, tapi codet yang tidak membuatnya kelihatan jelek, sebaliknya malah membuat wajahnya itu menimbulkan daya tarik yang sukar dilukiskan. Anak muda yang tubuhnya penuh bekas luka, binal kemalas-malasan ini ternyata memberi kesan pertama bagi siapapun yang melihatnya, yaitu pemuda cakap, kalau tidak mau dikatakan sangat cakap. Hanya sekejap saja lelaki hidung betar itu memandannya dan ia pun terkesima. Kalau lelaki saja demikian bila melihatnya, apalagi perempuan, mustahil takkan kesem-sem. Anak muda itu seperti ingin menggapai, tapi tangan pun malas diangkatnya, dia cuma menegur pula dengan tertawa, kenapa kau melenggong? Kemarilah sini. Tanpa terasa si lelaki hidung betet mendekatinya, ia berdehem perlahan, lalu menyapa dengan mengiring tawa, engkau baik-baik, engkau cilik. Kau kenal aku tanya anak muda itu. Ti, tidak, jawab si hidung betet. Kau tidak kenal diriku, mengapa tanya kebaikanku? Si hidung betet melengat, jawabnya dengan gelagapan, ini, ini. Biasanya ia pun suka bangga pada mulutnya sendiri yang pandai bicara, tapi sekarang ia benar-benar mati kutu dan tidak sanggup menjawab. Ku beritahu, namaku si Yohaiji, anak muda tadi bergelap tertawa. Dan kau siapa? Untuk menyebut namanya sendiri, mendadak si hidung betet membusungkan dada, lalu menjawab, Pak Siok Tong, berjuluk Set H.O.U. Taiswe, si datuk pembunuh harimau. Hihihi, Set H.O.U. Taiswe. Eh H.M., boleh juga sebutan ini, si Yohaiji mengikik geli. Eh, berapa ekor harimau pernah kau bunuh? Kembali si hidung betet alias Pak Siok Tong itu melengat, jawaban dengan tergagap, ini, ini. Hahaha Si Yohaiji tertawa. Ku pernah membunuh beberapa ekor harimau dan tidak pernah pakai sebutan Set H.O.U. Taiswe segala. Kau tidak pernah membunuh barang seekor harimau, tapi pakai nama Set H.O.U. Taiswe, ini kan lucu dan tidak adil. Pak Siok Tong melenggong tak bisa berbicara, ia benar-benar serba konyol, ya gemas, ya dong kok. Coba kalau tidak berada di Okejinkok, tentu kepala anak muda itu sudah dipenggalnya sejak tadi. Dengan tertawa si Yohaiji berkata pula, melihat caramu berlari seperti di uber setan tadi, orang yang kasalahi tentu bukan sembelarangan dan ilmu silatnya pasti sangat tinggi. Siapakah gerangan dia? Coba ceritakan. Sejenak si hidung betet itu termenung, akhirnya berkata, orang yang kusalahi tidaklah cuma satu, di antaranya ada Kang Lam Siang Kiam, sepasang pedang dari Kang Lam, yaitu kedua saudara keluarga Ting, lalu Peng Hao, Harimau Sakti, Siang Hong, Kang Pak Itliong, naga tunggal di utara sungai, di Anpet dan... Hahaha, kiranya mereka ini, Si Yohaiji tertawa. Nama orang-orang ini pun pernah ku dengar, rasanya juga tiada sesuatu yang luar biasa. Kedengarannya nada engkoh cilik ini tidak kecil, jengat Pak Siok Tong. Dan nada to aku ini ternyata tidak besar, balas Si Yohaiji dengan tertawa. Amat mendungkol hati Pak Siok Tong, dia menyambung pula, meski beberapa orang itu tidak terlalu luar biasa, tapi di antaranya ada seorang yang benar-benar membuat setiap orang kepala pusing bila melihatnya. Wah, apakah dia setan kepala besar? Tanya Si Yohaiji. Pak Siok Tong tidak menggubrisnya dan melanjutkan, bicara tentang orang ini, namanya sungguh terkenal di dunia Kang Hong saat ini. Siapa namanya? Tanya Si Yohaiji. Si Yohianli Tio Ching, jawab Pak Siok Tong. Si Yohianli Si Yohaiji menegas dengan tertawa. Wah, dari namanya ini dapat dibayangkan dia tentu seorang cantik. Setiap orang yang melihatnya tentu akan suka, mengapa kau katakan setiap orang akan kepala pusing bila melihatnya? Dengan menggerget Pak Siok Tong menjawab, Buddha itu memang cantik, tapi kejinya, ganasnya, biarpun si tangan darah toh set di masa lampau juga belum tentu dapat melebih dia. Oh iya, begitu hebat dia tanya Si Yohaiji. Pak Siok Tong semakin geregetan, katanya, enam saudaraku telah dibunuh olehnya dalam waktu semalam saja. H.O.U.L.I.M.J.T.I.S.W., tujuh datuk dari Rimba Harimau, kini tersisa aku sendiri. Wah, orang macam begitu sungguh ku ingin melihatnya, ujar Si Yohaiji sambil tertawa. Tapi bila kau melihat dia, tentu kau akan menyesal, kata Pak Siok Tong. Coba ceritakan pula, kira bagaimana kau menyalahi mereka? Mengapa kau tanya sebanyak ini? Ijawab Pak Siok Tong menjengkol. Ini aturan, kata Si Yohaiji dengan tertawa. Sampai sekian lama Pak Siok Tong mendulik, tapi akhirnya ia tertawa dan berkata, baik, akan ku ceritakan. Soalnya kami bersaudara telah memperkosa janda dan adik perempuan Sin Gin Hong, Chong Piao Tao dari Semuan Piao Kiok yang termasuhur itu. Apakah perbuatan itu terhitung? Busuk tanya Si Yohaiji sambil memandang sekejap pada si hidung betep. Huh, kebusukan begitu pada hakikatnya cuma dilakukan oleh orang kasar sebangsa kusir dan kuli saja. Pas Siok Tong menjadi gusar, katanya, ya, hal itu memang belum seberapa, tapi Sin Gin Hong telah lenyap sejak kehilangan barang kawalannya, maka kawan Kang O cukup menghormati janda dan adik perempuannya, sebab itu. Apa katamu, yang pasti kalau cuma berbuat hal busuk semacam itu saja, kau masih belum memenuhi syarat untuk masuk Oke Jin Kok, kecuali... Sek, sebab apa tanya Pak Siok Tong? Ini adalah aturan, kata Si Yohaiji. Sungguh mati, betapapun Pak Siok Tong tidak berani melanggar aturan Oke Jin Kok, terpaksa ia menyambung dengan tertawa, kecuali apa? Kecuali kau mengaturkan satu dua macam benda aneh kepadaku. Ku datang ke sini dengan tergesa-gesa, mana sempat membawa barang aneh atau berharga segala. Kalau tidak punya barang, kau harus memperlihatkan sejurus dua kepandayanmu. Merah pada muka Pak Siok Tong saking dongkolnya, setelah melenggong sejenak, akhirnya ia berkata, baik waktu tangannya meraih, tahu-tahu dari pinggangnya terlolos sebilah golok lemas. Seret-seret-seret, sekaligus ia menyabet tiga kali dengan Kero yang menakjubkan. Ini termasuk kepandayan andalannya yang disebut tiga jurus pembunuh harimau. Gerakannya ganas, cepat dan tepat pula. Tapi Si Yohaiji menggeleng, katanya dengan tertawa, masakah permainan begini juga termasuk kepandayan khas? Huh, pada hakikatnya serupa perbuatanmu, sama-sama tidak boleh diperlihatkan pada orang. Kukira kau harus mencari jalan lain jika ingin masuk Okejinko. Adakah, adakah jalan lain? Tanya Pak Siok Tong. Si Yohaiji berkedip-kedip, katanya dengan tertawa, ada, asalkan kau menyembah dan memanggil tiga kali Si Yohcoh Cong, kakek cilik, padaku, habis itu dengan hormat kau persembahkan golokmu itu untukku. Apakah ini pun termasuk aturan? Benar, ini pun aturan. Belum, belum pernah ku dengar ada aturan demikian di Okejinko, teriak Pak Siok Tong dengan suara parau. Siapa bilang ini aturan Okejinko ucap Si Yohaiji. Kembali Pak Siok Tong melenggong, katanya, habis, atu, aturan. Ini aturanku sendiri sambung Si Yohaiji dengan mengikik. Saking gemasnya tubuh Pak Siok Tong sampai gemetar, mendadak ia berteriak, baik, terimalah berbareng goloknya terus membacok. Sungguh sukar dibayangkan, anak muda yang kelihatan malas bergerak tadi, kini licinnya seperti ikan, hanya sedikit bergerak. Tahu-tahu orangnya sudah memberosot pergi. Bacokan Pak Siok Tong itu sungguh secepat kilat, tapi tetap mengenai tempat kosong. Krak, bangku bambu itu menjadi korban dan terpotong menjadi dua. Keruan si hidung bete terkejut. Pada saat itulah di belakangnya ada orang tertawa dan berkata, Hihi, aku berada di sini, apakah kau tidak melihat? Mendadak Pak Siok Tong membalik, golok terus menabas. Tapi di belakangnya kosong melompong tiada sesuatu bayangan, sedangkan suara tertawa tadi tahu-tahu berkumandang dari atas emper rumah, katanya dengan Haha Hihi, jangan tergesa-gesa, kalem saja, aku berada di sini. Hampir gelapah Siok Tong saking gusarnya. Selagi dia hendak menubruk maju pula, tiba-tiba terdengar seorang berseru, Hihi, apakah di sana itu Pak JT? Tertampaklah seorang berlari tiba dengan langkah lebar, usia pendatang ini sebaya dengan Pak Siok Tong, 40 lebih, 50 kurang, tapi gerak tubuhnya jauh lebih lincah dan gesit daripada Pak Siok Tong. Perayawakan orang ini tinggi kurus, ujung mulutnya melengkung ke bawah, wajahnya kelihatan dengis, jahat, tapi lengan baju sebelah kanan tampak kosong dan terselip diikat pinggang, lengan kanannya ternyata buntung. Setelah mengawasi sekejap, dengan girang Pak Siok Tong lantas berseru, Hihi, Bun Lui Tu, si golok geledek mejan, sengsanku, engkau ternyata benar berada di sini, kedatanganku ini justru ingin, ingin mengendon padamu. Hihi, kiranya kalian adalah teman, ucap Siow Hai Ji dengan tertawa. Pak Siok Tong memandang Siow Hai Ji sekejap, katanya dengan gemas, sengsanku, setan cilik ini. Belum habis ucapannya di alantas diseret Song Sam ke samping sana, kata Song Sam, Pak Ji Teh sudah datang, marilah ku bawamu menemui. Nanti dulu, nanti dulu seru Siow Hai Ji dengan tertawa. Boleh juga jika kau hendak membawanya pergi, tapi suruh dia ganti rugi dulu bangkuku ini. Pak Siok Tong menjadi marah, jawabannya, kau. Tapi belum lanjut ucapannya kembali, ia decegah Song Sam sambil berkata, tentu, kerusakan bangkumu tentu akan diganti, cuma entah bagaimana caranya memberi ganti rugi. Mengingat jasa baikmu, boleh suruh dia berikan goloknya saja, kata Siow Hai Ji dengan tertawa. Kembali Pak Siok Tong gusar, bentaknya, bangku bambu rongsokan begini juga minta ganti rugi dengan golok pusakaku. Belum habis perkataannya, tahu-tahu golok yang dipegangnya sudah dirampas oleh Song Sam terus diserahkan kepada Siow Hai Ji. Pak Siok Tong bermaksud bicara lagi, tapi segera Song Sam menyeretnya lari ke sana. Sesudah jauh meninggalkan Siow Hai Ji barulah Song Sam menghela nafas lega dan berkata, Pak I, mengapa baru datang Pak Ji telantas menyalahi iblis kecil itu? Hi, mengapa Song Sam kau sedemikian takut padanya? Tanya Pak Siok Tong heran dan kejut. Bukan cuma aku saja yang takut padanya, setiap penghuni lembah ini siapa yang tidak gentar padanya? Ujar Song Sam sambil menyeringai. Selama beberapa tahun si iblis kecil ini benar-benar telah membuat kepala pusing setiap orang di sini, siapa yang menyalahi dia, tidak sampai tiga hari pasti akan celaka. Hi, masakah setan cilik itu begitu? Lihai Pak Siok Tong menegas dengan melengkong. Pak JT, ku katakan bahwa sedikitpun kau tidak perlu penasaran karena kena dikerjai setan cilik ini. Coba kau pikir, adakah sesuatu yang baik di oke jen kok ini? Bocah seusia dia mampu malang melintang di sarang penjahat, maka dapat dibayangkan orang macam apa dan betapa lihainya? Sungguh sukar dipercaya, sukar dipercaya, Gu Mampah Sok Tong. Mendadak ia menyentuh lengan baju Song Sam yang kosong tak berisi, segera ia tanya, Sam Ko, apakah ini, ini juga? Walaupun bukan perbuatannya, tapi juga ada sangkut prautnya dengan dia, jawab Song Sam sambil menyengir. Ia menghela nafas panjang dan memandang lengannya yang buntung itu, lalu menyambung, buntungnya tepat pada hari kedatangannya, empat belas tahun yang lalu. Sungguh lihai amat yang lemtian itu, kalau aku tidak bertindak tegas pada saat itu mungkin jiwaku sudah melayang sejak dahulu. Yang lemtian Pak Sok Tong menegas dengan kaget. Jadi setan cilik itu, belum selesai ucapannya, mendadak ia menjerit ngeri dan roboh terjungkal, punggungnya sudah bertambah suatu lubang dan darah segar mengucur seperti matu air. Dengan kaget Song Sam berpaling, terlihat seorang sudah berdiri di belakangnya seperti setan iblis, pakaiannya kelabu pucat melambai-lambai tertiup angin, matanya celong dan mukanya kaku menyeramkan. Dengan suara gemeter Song Sam berseru, engkau im, im, hektometer, barangkali kau lupa bahwa di lembah ini siapapun dilarang menyinggung urusan si Yohaiji dengan orang sian itu, kata Im Kiyu Yeu dengan menyeringai. Ya, belum, belum sempat ku katakan padanya, jawab Song Sam takut. Belum sempat kau katakan, namun dia sudah ku binasakan, kau tidak terima tanya Im Kiyu Yeu. Aku, aku, Sung Sam gelagapan sambil menyurut mundur. Mendadak ia melompat tinggi ke atas, lalu terbanting dengan keras, tubuhnya tiada tanda terluka, namun tak bisa bergerak lagi. Di tempat berdiri mereka tadi kini sudah bertambah pula seorang nenek bertongkat dan bertubuh rada bungku. Hihi, mengapa Im Lokiyu menjadi berhati walas asih kata nenek itu dengan terkikik-kikik. Ketika keparat ini mengucapkan kalimat pertama tadi seharusnya sudah kau binasakan dia, mengapa sampai saat ini masih dibiarkan saja? Justru ku tahan untukmu, kata Im Kiyu Yeu. Untukku nenek itu tertawa. Sudah lama aku tidak membunuh orang, memangnya kau kira tanganku sudah gatal. Ingin ku lihat apakah kau punya si Yohun Chiang, pukulan penggetar Sukma, ada kemajuan atau tidak? Kalau ada kemajuan memangnya kau mau apa? Sukmamu juga ingin tergetar kata nenek itu, suaranya yang serak tua itu mendadak berubah menjadi lembut menggiurkan. Jelas itulah suara Tsu Kiyo Kiyo. Kalau kau ingin menggetar Sukmaku mestinya kau bersolek lebih cantik, ujar Im Kiyu Yeu dengan tersenyum dingin. Ah, sudah lanjut usia, betapapun menyamar juga tak dapat menyerupai lagi nona cilik yang cantik, kata Tsu Kiyo Kiyo dengan tertawa. Eh, di mana setan cilik itu, apakah tadi dia mendengar percakapan kedua orang ini? Kau tidak tahu, dari mana ku tahu jawab Im Kiyu Yeu. Pada saat itulah tiba-tiba terdengar suara si Yohai Ji sedang berseru di kejauhan, Hai, guci cuka, hidung kerut, berbini muda, beranak. Hihi, si guci cuka lo seh bisa konyol disatroni setan cilik lagi, ucap Tio Kiyo dengan tertawa. Kalau setan cilik berada di sana, tentu percakapan kedua orang tadi tak didengarnya, ujar Im Kiyu Yeu. Weh, ada dua orang bicara di sini, ada lelaki, ada perempuan, ada manusia, ada setan, total general menjadi ada empat. Sungguh aneh bin lucu demikian tiba-tiba seorang berolok-olok. Tanpa menoleh juga Tsu Kiyo Kiyo tahu siapa yang bicara, dengan tertawa ia menanggapi, Lito Ajui, di sini ada dua orang mati, apakah tidak cukup untuk menyumbat mulutmu? Orang yang mati di tangan kalian berdua tidak cocok dengan seleraku, kata Lito Ajui sambil tertawa. Apakah kau pun hendak pergi ke tempat Toh Lotoa tanya Im Kiyu Yeu? Ya, mendadak ha-ha-ha-jai mengumpulkan kita, entah mau apa. Begitulah mereka bertiga lantas menuju ke tempat tinggal Toh Set. Tapi mereka berjalan terpisah agak jauh, satu sama lain tidak mau berdekatan. Toh Set tetap duduk di sudut rumahnya tanpa bergerak seperti biasa. Semua orang sudah hadir komplet. Ha-ha-jai lantas berkata, Ha-ha, sudah lama kita tidak ramai-ramai berkumpul begini. Aku paling benci keramaian, ucap Im Kiyu Yeu. Kau mengundang aku ke sini, kalau tiada yang perlu dibicarakan, aku. Cepat ha-ha-jai memotong, Eh, jangan menakuti aku, nyaliku kecil. Kau mengumpulkan kami, apakah karena si Yau Haiji tanya Tuh Kiyau Kiyau? Ha-ha, betapapun memang Tuh Kecil kita lebih pintar, seru ha-ha-jai. Karena setan cilik itu Tukas Im Kiyu Yeu. Memangnya mau bicara apa tentang setan cilik itu? Kalian sudah cukup mendidiknya, yang satu mengajar dia mengganggu orang, yang lain mengajar dia menangis, dan yang lain lagi mengajar dia tertawa. Nah, bukankah sekarang dia mahir seluruhnya, makanya aku undang kalian ke sini, kata Ha-ha-jai. Sebab apa tanya Little Ajui? Soalnya aku tidak tahan lagi, tutur Ha-ha-jai sambil menghela nafas. Sampai Ha-ha-jai juga menghela nafas, tampaknya dia benar-benar tidak tahan lagi, ujar Kiyau Kiyau dengan tertawa. Cuan muda kita ini sekarang pergi datang dengan sesukanya, ingin makan lantas makan, mau minum lantas minum, siapa saja tak berani merecoki dia, jika merecoki dia, maka pasti celaka. Oke Jin Kok benar-benar sudah kenyang merasakan gangguannya, selama beberapa bulan ini setidaknya ada 30 orang yang mengeluh, setiap orang itu sedikitnya mengeluh padaku delapan kali, demikian tutur Ha-ha-jai. Ya, setan cilik itu sungguh makin lama semakin liai, kalau dia bicara dengan aku sekarang sedikitnya aku harus berpikir setengah jam baru berani menjawabnya, kalau tidak pasti akan terjebak, Sumayan ikut bicara. Mendingan cuma begitu, pada hakikatnya aku menjadi takut melihat dia, sambung Rito Ajui sambil menyengir. Apabila suatu hari dia tidak mencari aku, maka hari itu adalah hari mujur bagiku, aku dapat tidur nyenyak sepanjang hari, kalau tidak, wah, tidur saja aku mesti waspadat terhadap tingkah polahnya. Kita mengganggu orang, sedikit banyak tentu ada tujuan, tapi setan cilik itu mengganggu orang hanya untuk main-main saja, demi hobi, kata Ha-ha-jai. Bukankah kita memang berharap dia berbuat begitu ujar kiau-kiau? Tapi yang kita harapkan supaya dia mengganggu orang lain, celakanya setan cilik itu tidak mau tahu kawan atau lawan, keluarga atau bukan, siapa yang dijumpai lantas diganggu olehnya, ucap Ha-ha-jai. Dalam hal ini ku kira tujuan cilik kita yang paling enak. Aku enak. Enak kentut, jawab kiau-kiau. Beberapa jurus permainanku itu pada hakikatnya sudah dikuras seluruhnya olehnya, malahan dia sudah jauh melebih aku dan kini aku sendiri pun kepala pusing. Dan bagaimana dengan toh-lotoa tanya hal haji? Ehem dengus toh set. Apa artinya ehem tanya kiau-kiau dengan tertawa? Toh set terdiam sejenak, akhirnya berkata dengan perlahan, saat ini kalau aku dikurung di dalam sebuah rumah bersama dia, maka yang bakal keluar dengan hidup pastilah dia. Baiklah kalau begitu, kata kiau-kiau. Jika okejen kok juga tidak tahan direcoki dia, apalagi orang lain. Maka kini mungkin sudah saatnya kita suruh dia keluar. Betul, tepat-cepat little ajui menyambung. Sudah cukup dia mengganggu kita, tiba waktunya dia harus mengganggu orang lain. Untuk sekarang kita bergabung masih sanggup mengatasi dia, kalau tidak pada suatu hari kelak bila kita tidak mampu mengendalikan dia, maka bangkrutlah kita. Bila ingin mengantar kepergiannya, makin cepat makin baik. Ujar Imkiu Yeu. Betul, hari ini juga tukas toh set. Aha, kawan-kawan di dunia kangong, teman-teman di dunia persilatan, sahabat kalangan mana saja, sudah tiba kini hari-hari naas bagi kalian seru ha-haji. Begitu si setan cilik itu pergi, selama sebulan aku puasa tidak makan daging manusia, kata little ajui sambil mendekap dayi. Menjelang maghrib, perlahan-lahan suasana okejen kok baru mulai hidup. Pada saat itulah si Binal, si Yoh Hai Ji, mulai beraksi, dia keliling kesana dan butar kayun kesini, akhirnya ia mampir ke tempat Ban Jun Liu. Tabit itu sedang asyik meneliti ramuan obat-obatan, dia sedang memasukkan beberapa macam obat-obatan ke dalam kuali dan sedang digodok, melihat datangnya si Yoh Hai Ji, ia memandangnya sekejap lalu menunduk mengikuti perubahan cairan obat di dalam kuali, katanya kemudian, apa yang kau peroleh hari ini? Sebuah golok, lumayan, sahut si Yoh Hai Ji tertawa. Mana goloknya tanya Ban Jun Liu? Sudah kuberikan pada si Gucci Cukalosei, kata si Yoh Hai Ji. Ban Jun Liu mengaduk cairan obatnya dengan sumpit sehingga uap tebal mengepul, wajah Tabit itu tampak mengulung senyuman misterius. Di manakah petimu itu tanya pula si Tabit? Ah, sudah lama kubuang, isinya sudah kuberikan semua pada orang. Kau dapat dengan susah payah, mengapa diberikan pada orang? Barang-barang itu untuk main-main sih boleh juga, tapi kalau mau menyimpannya, ku kira akan banyak makan pikiran, mana khawatir hilang lagi ujar si Yoh Hai Ji dengan tertawa. Nah, kalau khawatir hilang dan takut dicuri orang, bukankah repot jadinya? Bagus puji Ban Jun Liu. Tapi kalau kuberikan barang-barang itu kepada orang lain, maka semua kerepotan itu akan menjadi bagian orang itu, kata si Yoh Hai Ji dengan tertawa. Konon di dunia ini tidak sedikit orang yang gemar mengumpulkan harta benda dan barang pusaka, tapi sayang pula tidak digunakan secara wajar. Hah, ku kira orang-orang ini tentulah orang tolol. Bila tiada orang-orang tolol begitu, tentu takkan kelihatan kegembiraan kita, kata Ban Jun Liu. Mendadak ia berbangkit dan berkata, bawa kuali obat ini dan ikut padaku. Mereka menuju ke belakang rumah besar yang penuh bau obat-obatan itu, di situ ada tiga buah kamar yang tertutup rapat. Inilah klinik dan juga laboratorium tabit itu. Selama Ban Jun Liu berada di dalam kliniknya, siapapun takkan menganggunya, sebab setiap orang di antara mereka itu senantiasa ada kemungkinan akan masuk ke klinik ini. Di dalam klinik tiada sinar lampu sehingga kelam seperti wajah sang tabib, tampaknya menjadi sangat misterius. Pada sebuah dipan di pojok sana duduk bersimpu seorang, tanpa bergerak seperti patung, dia inilah si kaleng obat yang dikenal orang itu. Begitu masuk ke dalam kliniknya, segera Ban Jun Liu menutup kembali pintunya dengan rapat, sehingga klinik itu seketika berpisah dengan dunia luar, seakan-akan tiada sangkut praut lagi dengan segala persoalan. Sikap Xiao Hai Jiun segera berubah, ia pegang tangan Ban Jun Liu dan bertanya dengan suara tertahan, apakah penyakit paman yang ada kemajuan? Wajah Ban Jun Liu yang tampaknya dingin dan misterius itu tiba-tiba juga mengunjuk rasa khawatir dan prihatin. Dia menghela nafas, lalu menjawab dengan menggeleng murung, selama lima tahun ini sedikit pun tiada kemajuan. Sudah kucoba dengan segenap ramuan obat yang kubuat, tapi sia-sia saja. Aku, aku pun menjadi lelah, lalu dia duduk di kursinya dengan perasaan berat, seakan-akan tidak ingin berdiri lagi. Xiao Hai Ji termangu-mangu lama, tiba-tiba ia berkata, tadi ku dengar orang menyebut nama Paman Yan. Oh, siapa tergerak hati Ban Jun Liu? Orang mati, yang omong itu sudah mati, kata Xiao Hai Ji. Serentak Ban Jun Liu pegang pundak Xiao Hai Ji dan bertanya dengan suara tertahan, apakah ada orang mengetahui kau mendengar percakapan mereka? Mana bisa, ujar Xiao Hai Ji. Setelah ku dengar ucapannya, segera aku mengeluyur ke tempat si Gucci Cuka, di sana aku sengaja menggoda si Gucci Cuka dan memaki dia dengan suara keras, kemudian golok itu ku berikan padanya. Perlahan pun Jun Liu melepaskan pegangannya lalu menunduk diam, gumamnya kemudian, tidak mudah, sungguh tidak mudah, meski kecil usiamu, tapi selama lima tahun ini kau dapat menjaga rapat rahasia ini secara ketat. Sungguh tidak mudah, dia memandang Xiao Hai Ji sekejap, lalu berkata pula dengan tertawa getir, apabila rahasia ini sampai bocor, maka kita bertiga jangan harap bisa hidup lebih lama dalam satu jam, karena itu kau, kau harus hati-hati, jangan menganggap tolong orang lain. Ku tahu, sahut Xiao Hai Ji. Dengan menanggung bahaya Paman Ban telah berusaha menolong Paman Yan, untuk ini masakah aku tidak, tidak berterima kasih padamu. Andaikan kepalaku dipenggal juga takkan kubocorkan rahasia ini, habis berkata, tiba-tiba matanya menjadi merah basah. Bicara sejujurnya, tadinya aku tidak percaya padamu, kata Ban Jun Liu sambil menghela nafas. Tak tersangka, meski kau hidup di lingkungan demikian ini ternyata tidak kehilangan hati nuranimu, kau tetap anak yang baik. Tapi bila Xiao Hai Ji berbuat busuk, maka busuknya tidak kepalang tanggung, kata Xiao Hai Ji dengan tertawa riang. Cuma, semua perbuatanku juga bergantung kepada siapa sasarannya, pula sejak ku tahu hubunganku dengan Paman Yan, aku menjadi banyak lebih, lebih alim. Ban Jun Liu tersenyum puas, katanya, sungguh kagetku setengah mati ketika pada malam itu mendadak kau datang memberitahukan padaku bahwa kau sudah tahu rahasia siapakah gerangan Paman si kaleng obat. Hah, kejadian itu pun sudah lima tahun yang lalu. Oh, maaf Paman, kata Xiao Hai Ji sambil menunduk. Setelah termenung sejenak, kemudian Ban Jun Liu berkata pula dengan berkerut kening, coba ingat-ingat kembali, siapakah gerangan orang yang memberitahukan rahasia ini padamu itu. Xiao Hai Ji termenung, katanya kemudian, sungguh aku tidak ingat lagi. Coba ceritakan bagaimana wajah dan perawakannya. Aku pun tidak melihat jelas, sungguh setelah berpikir pula sejenak, lalu ia menyambung, malam itu ku tidur di luar rumah Toset, tengah malam tiba-tiba aku merasakan tubuhku dipondong orang. Kau tidak menjerit waktu itu. Aku tidak mampu menjerit, apalagi waktu itu ku kira Toset hendak berbuat sesuatu lagi padaku, pada hakikatnya tak terpikir oleh ku ada orang lain. Eh, 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 betul juga, ujar Ban Jun Liu. Di dalam ponongan orang itu, aku merasa seperti terapung di udara, gerak tubuh orang itu cepat luar biasa, hanya sekejap saja sudah jauh meninggalkan lembah ini. Waktu itu kau tidak takut. Harimau saja aku tidak takut, kenapa takut pada manusia? Ban Jun Liu bergumam, tapi selanjutnya kau akan tahu bahwa manusia terkadang jauh lebih menakutkan daripada harimau. Kemudian orang itu menurunkan aku ke tanah dan tanya aku ini siapa tutur si Yohaiji lebih lanjut. Ku jawab tidak tahu, orang itu menjadi marah dan memaki aku, katanya aku ini sama seperti binatang, masa si sendiri tidak tahu. Habis itu dia lantas memberitahukan bahwa kau si Kang, begitu Ban Jun Liu menegas. Ya, malahan dia juga memberitahukan bahwa ayahku bernama Kang Hang, terbinasakan oleh orang Ihoa Kiong, dia berpesan agar aku jangan melupakan dendam kesumat ini, kalau sudah dewasa harus mencari orang Ihoa Kiong untuk menuntut balas. Aneh juga, ujar Ban Jun Liu. Kedatangan yang pepetmu ke Okejinko ini justru ingin mencari orang yang bernama Kang Him, tujuannya juga hendak menuntut balas bagi ayahmu.